Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak mencampur adukan jalur periwayatan Baik itu riwayatnya, riwayat apa yang digunakan Kemudian kira apa yang digunakan Itu sudah misalnya satu paket Dan yang penting lagi adalah tarik apa yang kita gunakan Nah tarik yang kita gunakan adalah tarik satibia yang masyur Terutama kaum muslimin di Indonesia dan mayoritas di dunia juga Nah itu menggunakannya tarik satibia Nah salah satu contoh yang menggunakan tarik selain satibia adalah di Masjidil Haram Kalau di Masjidil Haram itu gunakan tarik yang lain Ada yang mengatakan Rodotul Madal atau Al-Misbah Nah itu makanya kalau di sana Apa namanya, baca majaismen pasiennya dua saja Pendek-pendek Contohnya ya Saya Surat Asuraya, Saya Udur Rahman Sudes Sudah kan bacanya dua harokat doang kalau majaismen pasien Karena memang tariknya beda Nah sehingga kurang tepat kalau orang hanya mengandalkan dengerin itu Imam Masjidil Haram Kemudian diikuti Ketika ditanya, kenapa kok majaisnya dua harokat? Itu Imam Masjidil Haram juga dua harokat? Iya karena tariknya beda gitu Paham ya Dini? Karena banyak yang menyandarkan bacaannya kepada Imam Masjidil Haram Padahal Imam Masjidil Haram belum tentu sesuai gitu Belum tentu sesuai Tajunya juga menurut sebagian ahli juga masih perlu ditelak ulang ya Karena beberapa tajunya kadang suka kelewat Yang namanya rekaman ketika terawih Terawih 20 rokaat ya Plus fitir 3 rokaat Kemudian bacanya 1 malam 1 jus Nah di jamaah yang beragam ya Usia, beragam karakteristik, beragam bangsa gitu ya disana ya Sehingga ya otomatis menyesuaikan supaya agak ringan gitu Nah seperti itu sehingga bacanya terkadang lebih cepat gitu ya Dan terkadang juga ada saja tajunya yang mungkin kita lihat kurang sesuai Seperti itu ya Baik Nah kemarin juga sudah kita singgung Buasannya belajar itu harus talaki gitu ya disana Harus talaki Jadi gak bisa kita hanya mengandalkan Dengerin Youtube atau dengerin video Atau dengerin MP3 Murotal gitu ya disana Gak bisa Oke Yang kemarin sudah gak ada pertanyaan lagi dit Sudah set Cukup ya Baik kita lanjut yang berikutnya Ada pun cara membaca dit Silahkan di mesurannya dibuka halaman 5 Kita balik lagi Al-Masurah halaman 5 Ya halaman 5 Kita masih disitu Masih membahas masalah footnote ya Padahal pun jarang baca dengan tartil Para ulama As-sabikun As-sabikun Al-walun Telah mencermati secara sesama Dan merumuskannya dalam Oh ini footnote yang bawah ya Berarti Dari sini dit Allah yang menurunkan Al-Quran Dari Allah Kita kan sudah selesai kemarin Masa riwayat Ya kiraat Barik sudah selesai ya Mesurah juga Tahsin Jadi Allah yang menurunkan Al-Quran Sebagai bacaan mulia Agar dapat menjadi petunjuk bagi manusia Dan pembedaan antara yang benar dan beratil Sangat peduli yang tidak segan-segan Memberi warning Atau Warning Untuk tidak membacanya Ya warning atau peringatan Untuk tidak membacanya dengan asal membaca Ini dapat dilihat pada pesan seriusnya Di surat Al-Muzamil Ayat 4 Walakil Al-Quran Ya tertila Bacalah aku dengan tartil yang unggul Artinya perintah membaca Al-Quran adalah Bukan sekedar dengan cara sekedar tartil Bukan tapi dengan tartil yang benar-benar berkualitas Sampai setelah Sampai setelah Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menurunkan Al-Quran Ingat Al-Quran diturunkan Ya itu Sudah sempurna dengan Paket cara bacanya Paket cara memahaminya Dan bagaimana mengamalkannya Sudah sempurna Jadi diturunkan kepada Rasulullah S.A.W Itu diajarkan cara membacanya Makanya Malaikat Jibril Selalu mengecek bacaan Rasulullah Setiap tahun Selalu dicek Dan ini salah satu hikmah Atau faidah yang bisa kita ambil Bahwasannya berguru itu gak ada habisnya Rasulullah S.A.W aja sampai kapan Berguru kepada Malaikat Jibril Sampai akhir hayat Setoran bacaan Al-Quran Sampai akhir hayat Kepada yang lebih memahami Makanya tradisi para ulama Dari dulu sampai sekarang Tetap telaki dit Makanya anak juga selalu berusaha Untuk tetap telaki kepada Apa namanya Para masyai kita dit Para asatid Yang memiliki Apa namanya Kepahaman terkait dengan hal tersebut Sehingga Kita bisa selalu terjaga Minimal untuk menjaga itu dit Rasulullah S.A.W Sampai akhir hayatnya seperti itu Terus ya Nah itu Jadi agar menjadi Pembeda ya Petunjuk Pembeda ya Petunjuk bagi manusia Untuk membedakan Mana yang benar dan batil Ini dari sisi kandungannya Ini juga Sangat Sangat apa namanya Diperhatikan juga Allah S.W Terkait dengan Cara membacanya Bahkan langsung disebutkan Dalam surah Al-Muzamil ya Bacalah Al-Quran dengan Tartil Yang optimal Nah gitu Jadi disitu Pakai Apa namanya Penguat Ya Pakai penguat Wartilil Qur'ana Tartila Ya Biasanya Rotil Kemudian Tartila Udah tartil Setartil Tartilnya Nah gitu Ya Maafkan mutrak ya Bacalah Al-Quran dengan Tartil Setartil Tartilnya Kalau kita Kita memahaminya Jadi Tartil atau apa Ya Nanti akan dijelaskan Ya diantara Tajud Yaitu bagus Bacaannya Tapi bukan hanya bagus Tapi sebagus-bagusnya Sebaik-baiknya Bacaan Nah gitu Ya Nah Jadi Kita mengusahakan Membaca Al-Quran itu Sebaik-baiknya Bukan hanya sekedar baca Gitu ya Karena Para ulama Dari dulu hingga sekarang Dari zaman sahabat hingga sekarang Ya Selalu mengajarkan kepada Murid-muridnya Untuk membaca Sesuai dengan ketentuan Nah begitu ya Kalau sudah betul Alhamdulillah Kalau ada yang keliru Dikoreksi Seperti itu ya Nah itu tradisinya Emang dari dulu Ya Oke lanjut Menurut Ali bin Abiqolif Tartil disini Dengan Tartil yang Tartil disini Mempunyai arti Tajwidul huruf Wa ma'arifatul huquf Membaguskan Bacaan huruf-huruf Al-Quran yang mengataui Halhi wa waqaf Dengan demikian Maksud Tartil Jadi Ini Masyur Walaupun Sanatnya banyak yang di Apa namanya Dikritisi ya Jadi Ini Katanya Sanatnya Kalau disandar Kepada sahabat Ali bin Abi Talib Ini Gak sah Sebagian mengatakan Begitu Jadi dari Sisi ilmu Hadisnya Kurang kuat Tapi dari sisi Maknanya betul Dik Dari sisi Maknanya betul Tajwidul huruf Wa ma'arifatul huquf Itu membaguskan Bacaan Mentajwidkan Huruf Al-Quran Wa ma'arifatul huquf Dan mengetahui Berkenaan dengan Waqaf Dan ini penting Jadi Poin kita Membaca Al-Quran Dengan Tartil Kemudian nanti kita Optimalkan Tartilnya adalah Bagaimana kita Membaca huruf-huruf Al-Quran Dengan sebaik mungkin Artinya jelas Arokatnya Hurufnya jelas Ketika ketemu ini Sifatnya bagaimana Kalau ketemu yang ini Sifatnya bagaimana Kemudian Wa ma'arifatul huquf Dan mengetahui tentang Waqaf Penting juga Waqafnya tidak pas Bisa merubah Makna Mengubah maksudnya Makanya Waqaf ini juga penting Ini Salah satu Penjagaan Dari sisi Lafad Al-Quran Jadi Al-Quran itu kan Lafad dan makna Lafadnya selalu dijaga Maknanya juga Dijaga Seperti itu ya Di antara penjagaan Lafad Al-Quran adalah Dengan ilmu Tajwid Nah gitu ya Nanti ada ilmu apa lagi Ada ilmu Kiraat Itu juga sama Untuk menjaga Lafad Al-Quran Nah insya Allah Di mesura ini Kita akan Belajar nanti Bagaimana Supaya baca ini Sesuai dengan Ketentuan Di surah Al-Muzamil Ayat yang keempat Jadi optimal Berkaitan dengan huruf Ada lengkap Kemudian berkaitan dengan Waqaf Nanti di Bahasan-bahasan akhir Itu ada Pembahasan tentang Waqaf lengkap Bagaimana Waqafnya yang benar Caranya bagaimana Itu diajarakan semuanya Jadi Insya Allah Kalau sudah Mempelajari Buku Meisura ini Disebutnya Metode Meisura Tapi Lebih ininya Buku Meisura Mengikuti panduan Di sini Dan kita Amalkan Sudah kita Pahami Kita amalkan Maka Insya Allah Akan menghasilkan Bacaan yang Yang sesuai Dengan Surah Perintah Allah SWT Di surah Al-Muzamil Ayat yang keempat Seperti itu Terus nanti Bagaimana dengan Kitab-kitab yang lain Boleh Silahkan Gak apa Untuk Saling melengkapi Barangkali di mesur Ada yang belum Dibahas secara detail Mungkin di kitab lain Ada yang detail Seperti itu Tapi Kalaupun Kenapa Fokusan satu dulu Gak apa ya Ya Justru bagusnya Satu-satu dulu Ya Bagusnya satu-satu dulu Supaya Kalau kebanyakan Nanti gak ada yang selesai Ya Kebanyakan pengen belajar ini Belajar itu Tapi gak ada yang selesai Kan percuma Sayang Ya Maka Satu-satu dulu Belajarnya Maisura Makanya Anak Anjurkan Belajar Maisura dulu Karena Belajar Attajud yang lain Mungkin udah pernah kan Walaupun Belum sampai selesai Tapi Belajar Maisura ini Ini lebih Padat Pemuatannya Dan Insya Allah Kalau mau diperhatikan Dengan betul Maka akan menghasilkan Ya Tartil yang optimal Tartil yang berkualitas Nah Nah Kemudian berkenan dengan tartil Baru kita lihat Di foto nomor 5 Apa sih itu tartil Dan bagaimana ketentuan tartil Nah Gitu ya Silahkan Ada pun cara Ada pun cara Membaca dengan tartil Para ulama As-sabikun Al-awalun Telah mencermati Secara sesama Dan merumuskan Dalam disiplin ilmu Tajiwit Di antara Teks Rujukan Referensi dan Dan terjemahan Termasuk apa Termasuk apa Artis Objek Pengarah pertama ilmu Tajiwit Dan hukum Mengamalkan Terjemahan Liat alaman 253 Oke Kita akan dibuka Alaman 253 Supaya kita tahu Dan ketika kita belajar Nanti Bisa Memaksimalkan Belajar kita Ya Belum masuk Ke masalah Makro Sifat ya Belum ya Tetapi ini penting Supaya Kita paham Jadi apa sih Fungsinya Kadang-kadang Kalau nggak ngerti Manfaatnya Nggak ngerti Fungsinya itu Kita Kadang belajar Jadi asal-asalan Dulu Pernah kan Manah juga Ngajarin Makro Sifat Tapi ya Kalau nggak ngerti Mukaddimahnya Itu Kayak Ya Udahlah Udah ngerti Makro Sifat Kayak Kurang Ibaratnya Makan nasi Oke Makan nasi Tapi Nggak ada Lauknya Ada yang Kurang Contoh Baja Kalau yang Lebih ekstrim Lagi Udah BAB Tapi Nggak Ngecebok Kalau dulu Sebagian guru Ngajarin Kalau apa-apa Yang kurang Ibaratnya Gita Atau Kayak udah Pake Baju Tapi Nggak Pake Celana Jadi Tetap Harus Diupayakan Untuk Mempelajari Apa Dari Dasar Dasar Sudah Ketemu D Ketemu Nomor 5 Halaman 5 Tentang Arti Objek Pengarang Pertama Ilmu Tajwid Oke Silahkan Tajwid Bersamanya Secara Baik Seorang Memperbaiki Suatu Jika Dia datang Bersamanya Secara Baik Oke Satu-satu Dulu Tajwid Secara Bahasa Artinya Membaguskan Membaguskan Itu Membuat Sesuatu Menjadi Bagus Atau Menjadi Baik Nah Itu Jadi Seseorang Memperbaiki Sesuatu Dia datang Ketika Dia datang Kemudian Memperbaiki Maka Jadi Bagus Jadi Seseorang Datang Ibaratnya Kita Manggil Kita Punya Mobil Mobil Apa Misalnya Toyota Kita Call Service Center Nah Kemudian Orang itu Datang Teknisnya Atau Apa sih Ibaratnya Tukang Servisnya Yang ahli Datang Mobil kita Jadi Bagus Itu Kita Sebutnya Seseorang Perbaiki Sesuatu Jika Dia datang Bersama Dengannya Maka Dia menjadi Baik Begitu Maksudnya Artinya Simpelnya Segini Kalau secara Bahasa Adalah Tajwid Suatu Hal Yang Membuat Sesuatu Menjadi Lebih Baik Makanya Kalau Tukang Bekel Itu Ngebengkel Itu Tajwid Jadi Ngebengkel Itu Tajwid Tukang Servis Itu Juga Ngetajwid Ngetajwid Tukang Servis Jam Juga Ngetajwid Jadi Intinya Sesuatu Yang Rosak Kemudian Diperbaiki Jadi Baik Maka Itu Adalah Konsep Jawa Jawa Widut Tajwid Ya Makanya Jawa Widut Ya Maisuro Ini Kan Ada Yayasannya Yayasannya Apa Bengkel Di Paling Depan Di Paling Depannya Kalau Disini Ada Yang Paling Depan Nah Yang Disini Ini Ini Yayasan Bengkel Metode Maisuro Jadinya Bengkel Ya Karena Transirasinya Dari Ini Jawa Ada Jawa Tajwid Tajwid Itu Artinya Memperbaiki Ya Biasanya Memperbaiki Apa Bekel Jadi Harapannya Seseorang Itu Belajar Tajwid Maka Seseorang Menjadi Baik Ya Ya Bahkan Bisa Jadi Lebih Baik Bahkan Lebih Baik Lagi Seseorang Memperbaiki Sesuatu Betul Sama Ini Dengan Definisi Tahsin Kemarin Tahsin Dengan Tajwid Itu Sinonim Muradid Sama Wadid 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 Sama Tahsin Tajwid Sama Tasrifannya Sama Dan Mananya Sama Walaupun Kemarin Sudah Kita Singgung Kalau Tajwid Itu Biasa Ke Teori Kalau Tahsin Biasa Ke Praktek Masurnya Kan Begitu Populer Di Kita Belajar Apa Belajar Tajwid Belajar Teori Kaedah Kaedah Belajar Apa Tahsin Al-Quran Tahsin Al-Quran Berarti Dia Praktek Praktek Kemudian Dikoreksi Bacaannya Kalau ada Yang Salah Biasanya Tapi Dua-duanya Sama Kita Mempelajari Kaedah Kaedah Supaya Kita Semakin Bagus Kemudian Kita Baca Kemudian Dikoreksi Sama Jadi Bagus Jadi Sama Sama Sudah Paham Berarti Seseorang Berbaiki Sesuatu Jika Dia Datang Bersamanya Secara Baik Maksudnya Ketika Dia Belajar Tajwid Belajar Tahsin Memperbaiki Bacaannya Dan Dia Datang Maka Itu Dia Jika Dia Datang Bersamanya Maksudnya Dia Datang Belajar Dengan Baik Dia Datang Kemudian Dia Jadi Baik Oh Gitu Jadi Orang Yang Belajar Tajwid Orang Yang Belajar Tahsin Dia Akan Menjadi Lebih Baik Daripada Orang Yang Belajar Tahsin Betul Itu Salah Satu Kesimpulannya Jadi Apa Fungsinya Kita Belajar Tajwid Atau Belajar Tahsin Jadi Harapannya Begitu Nah Maka Harus Ditanamkan Ya Begitu Yang Mengajar Yang Belajar Juga Sama Jadi Harapannya Ketika Belajar Guru Bisa Memperbaiki Murid Juga Bisa Memperbaiki Juga Gitu Gitu Ya Karena Kalau Dua Ini Gak Jadi Gak Gak Sinkron Susah Juga Gurunya Udah Bagus Maksimal Tapi Murid Kurang Gitu Kira-kira Jadi Bagus Enggak Karena Udah Beberapa Kali Mendapati Kayak Gitu Apa Namanya Sekedar Ngaji Pengen Ngaji Tapi Gak Serius Memperbaiki Yang Gak Jadi Atau Muridnya Udah Serius Berusaha Memperbaiki Tapi Gurunya Juga Gak Maksimal Untuk Memperbaiki Yang Penting Nyampein Aja Itu Juga Kurang Keduanya Harus Sinkron Sama Guru Ngajarin Berharap Muridnya Jadi Baik Terus Muridnya Juga Belajar Kemudian Berusaha Supaya Menjadi Baik Sesuai Dengan Harapan Dari Guru Terutama Untuk Didenya Sendir Karena Sering Dapat Udah Bertahun Tahun Satu Tahun Dua Tahun Tapi Kok Gak Ada Perbaikan Bacaannya Dikoreksi Koreksi Mulu Itu Dikoreksi Ini Berarti Ada Yang Gak Sesuai Baik Jadi Harus Dua-duanya Sinkron Kalau Konsep Bengkel Juga Kayak Gitu Konsep Bengkel Orang Yang Datang Ke Bengkel Pasti Harapannya Supaya Jadi Bagus Motor Supaya Bisa Enak Lagi Dipakai Maka Dia Bayar Usaha Nanti Bayar Kalau Udah Betul Kalau Butuh Bahan Bahan Atau Sperpat Yang Dia Dibutuhkan Supaya Jadi Bagus Dia Beli Ibaratnya Kalau Cuma Belajar Sekedar Belajar Gak Ada Usaha Ibaratnya Kayak Orang Ngebank Jika Saya Tahu Ini Yang Kurang Ini Harus Diganti Gitu 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 Jadi Usahanya Kurang Yang Yang Penting Biar Bisa Jalan Jalan Nanti Ujung Ujung Rusak Lagi Tapi Kalau Ini Harusnya Begini Oke Berarti Apa yang Diganti Terus Nanti Kalau Mengendarai Motor Ini Harusnya Begini Sesuai Dengan Aturan Maka Insya Allah Awet Kan Kadang-kadang Bengkel Juga Kayak Gitu Tinggal Kembali Kepada Orangnya Juga Kira Kira Mau Nggak Apa Namanya Nyalain Motornya Sesuai Prosedur Gitu Kan Ini Kalau Nanti Pas Lagi Diperbaiki Kalau Emang Ada Seperti Yang Diganti Diganti Seperti Itu Makanya Kalau Orang Bengkel Kan Nggak Cuma Sekedar Jadi Doang Gitu Dia Berupaya Maksimal Sama Tanya Juga Kayak Gitu Kemudian Orang Yang Teknis Yang Memperbaiki Juga Memaksimalkan Supaya Betul-betul Jadi Betul-betul Bagus Kemudian Ngasih Tahu Juga Kepada Customernya Supaya Ini Harusnya Begini Begini Jadi Konsepnya Mirip Kayak Tukang Bengkel Makanya Maisur Ini Gunakan Jiasan Bengkel Metode Maisur Jadi Konsepnya Seperti Bengkel Baik Jelas Jelas Kita Kayaknya Ngabisin Satu Paragraf Cukup Nggak Nggak Cukup Nanti Kita Lanjut Dibaca Ataupun Menurut Arti Istilah Adapun Menurut Arti Istilah Tajwid Berarti Mengeluarkan Atau Melapatkan Setiap Huruf Dari Makrutnya Dengan Menjaga Sifat-sifatnya Dari Segi Al-Qol Haf Dan Sifat Tufakul Haf Yang Bermaksud Al-Qol Haf Adalah Sifat Asli Dan Berarti Mengeluarkan Dolong lagi Berarti Mengeluarkan Atau Melapatkan Setiap Huruf Dan Makrutnya Dengan Menjaga Sifat-sifatnya Dari Segil Hakul Harf Dan Mustahakul Harf Yang Dimaksud Hakul Harf Adalah Sifat Asli Dan Melekat Yang Tidak Pernah Lepas Darinya Dalam Keadaan Apapun Sifat Azimah Seperti Seperti Sifat Jahar Siddah Siddah Itu Itu Bak Kola-kola Dan Lainnya Sedangkan Mustahakul Harf Adalah Sifat Daru Tidak Asli Yang Melekat Dalam Keadaan Dan Lepas Pada Keadaan Lain Karena Sebab Tentu Seperti Sifat Tafkir Dan Tarkir Dan Lain Sebagainya Sifat Aril Oke Nah ini Jadi Supaya Paham Nanti Belajar Tajwid Atau Belajar Tahsin Apa sih Yang perlu Dimaksimalkan Apa yang Perlu Dimaksimalkan Nah ini Arti Istilah Dari Tajwid Yaitu Melafatkan Setiap Hurufnya Hurufnya Satu Hurufnya Karena Huruf itu Bagian Yang Krusial Dari Al-Quran Kalau Setiap Hurufnya Sudah Kurang Pas Memang Tidak Akan Maksimal Jadinya Jadi Tapi Tidak Maksimal Nah Itu Menjaga Sifat-sifatnya Jadi Mengeluarkan Huruf dari Makhrutnya Sesuai Pertama itu Makhrutnya Sesuai Kemudian Menjaga Sifat-sifatnya Yaitu Sifat apa Hakul Haruf Dan Mustahakul Haruf Hak huruf Itu apa Sifat aslinya Atau Sifat Lazimah Nanti Akan kita Belajar Sifat-sifatnya Kemudian Nanti ada Mustahakul Haruf Sifat yang Terkadang Muncul Terkadang Hilang Begitu Jadi itu Yang Akan kita Pelajari Poin-poin Penting Dalam Kajian Tajwid Tahsin Terutama Metode Mesura Jadi yang Pertama Ini dulu Mas Raj Kemudian Hakul Haruf Ini Sifat asli Hakul Haruf Ini Sifat asli Kemudian Nanti ada Mustahakul Haruf Mustahakul Haruf Disini Ini yang Akan kita Pelajari Supaya Paham Ada Tiga Ini Satu Ini Dua Kemudian Ini Tiga Apa ya Nanti Belajar Tajwid Intinya Ini Doang Iya Betul Belajar Belajar Tajwid Intinya Tiga Poin Ini Doang Mesura Setebel Ini Sampai Empat ratusan Lebih Ini Poinnya Sebetulnya Ini Doang Yang Paling Banyak Nanti Ini Doang Nanti Selebihnya Tambahan Aja Kok Termasuk Taktil Juga Apa Saja Nanti Kenapa Kok Bisa Dikatakan Tiga Poin Ini Mencakup Tebelnya Buku Mesura Ini Hampir Semuanya Kita Katakan 80% Atau 70% Sedikitnya Itu Bahasanya Tentang Tiga Poin Ini Doang Sebetulnya Cuma Penjabar Penjabarannya Doang Yang Banyak Oke Insyaallah Terima kasih Dulu Mungkin Karena Apa namanya Ada perlu lagi Oke Kita Insyaallah Lanjutkan Besok Hari Sabtu Di Jam Setengah Dua Insyaallah 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 Kalau ada yang ditanyakan Bisa Cet Ya Nanti Nanti Di pertemuan Sabtu Atau di pertemuan berikutnya Kalau mau lanjut Mesoro lagi Besok Boleh Gak apa-apa Mumpung Ana masih disini Karena nanti Kalau Disana Di kampung Kayaknya Udah gak bisa Pake zoom Oh gitu Harus Iya Betul Nanti Ana cobalah Pake zoom Tapi Biasanya sih Kurang kuat Disana Mudah-mudahan Bisa Kalaupun kuat Kadang-kadang Kuatannya jebol Juga Tiba-tiba Mati Berarti Kalau di kampung Gak bisa Bajar mesur Agak susah sih Memang Agak susah Tapi Ada Nausahakan Coba Ya Mudah-mudahan Bisa Kita cukupkan Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh selamat menikmati